Dikutip dari situs resmi Tribunus.com, tiga oknum TNIAT yang terlibat dalam kecelakaan sejoli di Nagrek, ditahan di tiga lokasi yang berbeda. Anggota TNIAT yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni Kolonel P, Kopda A, dan Koptuda. AS ada di Bogor, da ada di Cijantung dan Kolonel P berada di tahanan militer yang tercanggih yang disebut Smart Instalasi Tahanan Militer. Saat ini Kolonel P ada di tahanan militer yang tercanggih, yang kita sebut Smart, yang baru tahun lalu kita resmikan. Nah kemudian satu anggota sertu AS itu ada di Bogor, dan satu lagi da itu ada di Cijantung, kata Andika kepada wartawan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta pada Selasa, 28 Desember 2021. Lantas seperti apakah penjara militer tercanggih tempat Kolonel P ditahan ini? Dilansir. Tribunawas.com, penjara tercanggih ini berada di Markas Pondam Jaya Jakarta dan baru diresmikan pada April 2021 lalu oleh Andika Perkasa saat dirinya menjabat sebagai KSAD. Instalasi tahanan militer tersebut berteknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan menjadi pertama dalam sejarah TNIAT. Dalam Smart Instalasi Tahanan Militer ini, seluruh fasilitas rutan dikendalikan otomatis, secara elektronik. Mulai dari penguncian sel, menyalakan atau mematikan lampu, dan lain sebagainya. Biaya pembangunan instalasi tahanan militer tersebut mencapai 100 miliar rupiah. Bangunan instalasi tahanan militer tersebut, kata dia, seluas sekitar 1.500 meter persegi di dalam Markas Pondam Jaya. Instalasi tahanan militer tersebut, kata dia, mampu menampung 83 orang. Fasilitas Instalasi Tahanan Militer berbasis Information Communication Technology, IT, Artificial Intelligence yang ditanamkan dalam sistem instalasi tahanan militer tersebut memungkinkan petugas menganalisa setiap gerak-gerik para tahanan di dalamnya. Pintu utama instalasi tahanan militer tersebut sudah dilapisi dengan Sistem keamanan berlapis yang dilengkapi dengan sistem inspeksi kolong kendaraan. Alat pemindai X-ray dan depot store logam ditempatkan di pintu pengunjung untuk mempersempit celah penyelundupan barang ke dalam ruang tahanan. Kamera CCTV juga ditempatkan di setiap sudut ruangan untuk memantau setiap kegiatan. Kamera CCTV tersebut juga berbasis kecerdasan buatan yang dapat mengirimkan sinyal apabila Ada kegiatan tak wajar tahanan di instalasi militer tersebut dikenakan gelang pengenal yang juga berfungsi untuk memantau gerakan para warga binaan. Seluruh aktivitas pengawasan dan pengamanan terintegrasi dalam satu ruang komando. Instalasi tahanan militer itu juga dilengkapi layanan kunjungan yang canggih di antaranya fasilitas kunjungan online. Terima kasih telah menonton!